Kitalah menunjuk lagi sebelah sini, teman Tuh, ternyata disini masih ada, guys Hmm, berangkap berbentuk kerucu, teman-teman Tapi berbeda warna, ya Ini berwarna biru Apalagi warna di dalamnya Hmm, mari kita langsung buka Satu, dua, tiga Nih, guys Ada seekor burung buyu lagi, teman Nampaknya seekor burung buyu ini terpisah dari kawanan yang tadi kakak temukan, nih, guys Tuh, hari rau Mantur-mantur sekali, ya Lihat, teman Dia begitu sangat imut, tuh, kali Memiliki bulu yang begitu sangat lebat, nih, guys Mantul-mantul, hehehe Lihat, tuh, guys Dia malah bermain-main disini, teman Tapi gak apa-apa, ya Nanti kita ambil dan kita rawat, teman Hehehe Guys Seekor burung buyu menemukan akuarium, teman-teman Lihat, tuh, wadidaw Akuarinya terdapat macam sekali ikan Hmm, kira-kira ikan apa saja yang berada dalam disini, teman Lihat Ini hewan apa, teman Berwarna hitam Ayo, lebih baik kita coba cek terlebih dahulu, temanku Ini adalah seekor ikan sapu-sapu Kita coba tangkap lagi tangan kosong, ya Apakah kakak bisa, teman? Satu Dua Tiga Wih, kakak dapet, teman Lihat, he Ikan sapu-sapu ini diambil warna hitam Dan juga memiliki mulut di bebagian kepala, nih, guys Ikan yang begitu sangat unik Ayo Kita masukin ke dalam wadah terlebih dahulu, teman Nanti kakak pindahin ke dalam kolam lebih besar, ya Hmm Kita coba tangkap lagi ikan-ikan yang berada di sini, teman Wih, kakak dapet Kurang anakan ikannya devil, ya Tangkap lagi Wow Kakak dapet lagi, teman, teman Hmm Ayo, ayo Kakak lupa gak bawa seser, nih, guys Hmm Nanti kakak ambil, ya Biar lebih gampang untuk menangkap ikannya, teman Kita coba dulu pakai tangan kosong, nih, guys Ternyata ikan yang lainnya dia begitu sangat agresif sekali, teman Wih, duh, duh Nanti kakak balik lagi ke sini, ya Dan kakak mau mengambil lagi seser, ya, teman He Lebih baik kita lanjutkan lagi, ya Mencari-cari hewan yang berada dalam piperternakan Iya, 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 iya Lihat, tuh, guys Wadidaw Sekarang kakak sedang berada dalam peternakan, teman Wih, nih Terdapat akwarium dan juga terdapat rumah-rumah berwarna warni, nih, guys Wadidaw Kakak makin penasaran saja, nih, guys Kira-kira di rumah berwarna warni ini Kakak akan melihat apa, nih, guys Ada yang berwarna pink Berwarna hijau Dan juga ada yang berwarna biru, temanku Wih, nih Kira-kira, apa, ya, kakak temukan di dalamnya, teman Hmm Tuh, tuh, tuh Guys, guys, lihat, teman Wow Di dalamnya terdapat pintu yang bergerak-gerak, nih, guys Nampaknya hewan di dalam sedang berusaha muka luar Ayo Lebih baik kita selamatin, ya Kita bongkar dulu Ada batu yang menghalangi pintu ini, teman Hmm Oke Kita langsung bongkar saja Satu Dua Tiga Wow Lihat, tuh, guys Di dalamnya terdapat hewan apa, ini, teman Hmm Hewan berkaki dua dan juga miliki paruh Wow Kakak tahu, nih, guys Ini hewan apa, teman Ternyata ini namanya adalah seekor burung puyuh Wih, nih Seekor burung petelur Dia juga adalah burung yang sangat aneh, teman Hmm Dia adalah jenis burung yang tidak bisa terbang, ya Wadidaw Mantul-mantul, he Tapi seekor burung puyuh ini sangat cocok untuk kita rawat dan kita pelihara, teman Hmm Soalnya dia bisa betelur dan telurnya itu boleh kita jual dan kita pasang, wadidaw Oke Biarkan dulu dia bermain-main di sini, ya Nanti kita ambil, teman-teman Dan kita rawat di rumah Hmm Apakah lagi ada lagi seekor burung puyuh, ya Wow Nampaknya tidak ada di dalam misalnya berwarna biru ini, temanku Ayo Lebih baik kita langsung ke naki sebelah sini, ya, guys Hmm Ada sebuah kerucut berwarna pink Kayaknya di sini ada seekor hewan, teman-teman Hmm Percaya sama kakak, teman-teman Yuk kita bongkar dulu, teman-teman Kita sulap dulu, ya Supaya di dalam ada seekor hewan, teman-teman Hmm Bim Salah, bim Wadidaw Ternyata betul, guys Hmm Di dalam ada seekor hewan Hmm Ternyata kakak sekarang mendapatkan seekor ayam kate Widih Ayam kate jantan Dia memiliki warna yang sangat bagus sekali Widih Berwarna kuning dan juga berwarna hitam Mantul sekali, guys Hmm Oke, teman-teman Kita ambil aja, ya Hmm Lumayan nih Buat dipelihara lagi di rumah kakak, guys Widih Hmm Kita jadikan hewan Pembangun Pembangun apa? Pembangun manusia, teman-teman Widih Oke lah Kita tanggap aja, guys Kita mau pelihara seekor hewan ini, teman-teman Yuk Mendingan kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, teman-teman Hmm Di sebelah sini Ada sebuah rumah Ber Apa? Berwarna biru, guys Kita coba bongkar lagi, ya Coba kita lihat Hmm Nampaknya di sebelah sini Tidak ada seekor hewan apapun, teman-teman Kita lanjutkan lagi ke sebelah sini, ya Hmm Kayaknya di sebelah sini Ada seekor hewannya, teman-teman Percaya sama kakak, ya Oke lah Kita coba bongkar bersama-sama, ya Satu Dua Tiga Tuh Tuh, tuh, tuh Lihat, teman-teman Keluar seekor hewan apa ini Hmm Apakah kalian ada yang tahu Ini seekor hewan apa Hmm Kalau kakak sih tahu, guys Ini namanya seekor burung puyuh Hmm Burung ini terkenal dengan sebuah telurnya, guys Soalnya hewan ini suka bertelur dengan banyak Widih Dan telurnya suka dipercual belikan di pesaran, guys Hmm Rasa telurnya sangat mantu sekali, guys Untuk dimakan Wow Ada pintu yang berwarna hijau, teman Kira-kira hewan apalagi yang ketemukan, ya Di pintu berwarna hijau ini Hmm Ayo Kita satu Dua Tiga Tuh, tuh, tuh Ada hewan, teman Hmm Oke Kita pancing pakai makanan rumputan, ya He, he Kakak sudah siapin makan rumputan yang sangat banyak, teman Ayo Kita pancing Apakah hewan itu mau keluar, teman-ku He Ayo sini kau tayang Lihat, tuh, guys Nampaknya hewan di dalam sangat malu-malu sekali, teman-teman Ayo Kita coba tangkap pakai tangan, ya Hmm Mudah-mudahan dia tidak menggigit tangan, kakak, teman Kita coba lihat, tuh Hewan berwarna putih yang sangat cantik Ayo Kita tangkap Wih Kakak dapat, teman-teman Ternyata ini adalah seekor hewan berbulu Wah, nih, daw Ini tahu teman-teman namanya Adalah seekor marmut, we Sini kau sayang Lihat, tuh, guys Nampaknya marmut ini sangat memalu sekali, teman-teman Ayo Kita akan simpakan apakah dia mau gas Wah, nih, daw Nampaknya dia tidak mau, teman-teman Karena malu ada kakak di sini, ya Lebih baik kita taruh saja Rebutannya di sini, teman-teman Hmm Mantul-mantul sekali Yuk, saatnya kita lihat sekukan lagi, ya Kalian jangan kemana-mana, teman-teman Karena masih ada banyak perangkap yang belum kekak bukari Ini, ya Tuh Ada pintu yang berwarna merah Kira-kira hewan apa di pintu berwarna merah ini, teman? Sangat suas sekali buka pintunya, nih, guys Kakak harus sedikit berusaha Hmm, lihat, teman Pintunya sangat suas sekali sekalian buka, teman-teman Yuk, kita coba buka, lihat di dalam Wow Guys, di dalam ternyata tidak ada warna apapun Alias Yuk, teman-teman Hari ini kakak sangat tidak beruntung sekali, nih, guys Oke, tapi tidak apa-apa, ya Karena masih ada banyak pintu yang belum kakak buka di sini, teman Oke, kita coba lihat di sini, guys Wow Ada perangkap yang terbuat dari kerucut Hmm, mantul-mantul sekali, teman Maksud kakak, perangkap yang terbuat dari bambu berbentuk kerucut, ya? Ayo, kita coba buka hewan apa di dalamnya Satu Dua Tiga Wow Guys Di dalamnya cuma ada ini, teman-teman Apa namanya, guys? Ada bola-bola berwarna-warni saja, teman Berwarna biru Berwarna pink Hijau dan juga berwarna apa, ini? Berwarna ungu Mantul Oke, nanti kita ambil buat adik kakak di rumah, ya, teman Hmm, cocok sekali, nih, guys Yuk, ini, teman Wow Ada istana yang begitu sangat besar, guys Ada istana yang memiliki banyak pintu Bedu warna biru Bedu warna merah Hmm, mantul-mantul Kita coba cek, teman Apakah ada hewan di dua pintu bedu warna merah ini yang kebar, nih, guys Hmm, ayo Kita coba buka, teman-temanku Dalam hitungan ketiga, ya, guys Satu Dua Tiga Ada anakan ayam, teman Lihat, nih Kira-kira ini anakan ayam jenis apa, temanku Hmm Kakak curiga, ini adalah anakan ayam jenis ayam kate, teman Nampaknya dia begitu tubuhnya Sangat mungil sekali, teman-teman Berbulu berwarna coklat, mantul Nanti kakak Ambi dan kakak kasih makan Kalau sudah beradaan rumah, ya, teman Hmm Biarkan dulu dia bermain-main di sini, teman Soalnya kakak lupa gabung makanan Untuk seekor anakan ayam ini, teman Nampaknya dia begitu sangat ginak sekali, tuh, guys Malah menggigit tangan kakak, teman-teman Nampaknya dia begitu sangat kelaparan, ya Oke Kita biarkan dulu, teman Lebih baik kita lanjutkan lagi, ya Untuk membuka pintu yang berwarna merah ini, teman-teman Merah, dan juga ekornya berwarna hitam Mantul-mantul, he Sangat cocok sekali, ya Ayam kate ini untuk kita pelihara, temanku Ayo Nanti kakak Ambi dan kakak rawat dengan baik-baik Kalau sudah di rumah, nih, guys Mantul-mantul sekali, ya Hmm Baik sekali anak ayam kate ini, teman-teman Apa kalian ada yang mau? Nanti kalau kalian mau, tolong beli kakak, ya Nanti kakak sini, guys Yuk Kita menunjuk lagi, teman Karena masih ada pintu berwarna biru di sini Yang menggagak bongkar, nih, guys Tuh Lihat, teman Di dalamnya tidak dewan apapun Sama seperti itu yang pertama, ya Di dalamnya begitu sangat dong sekali, teman Oke Nanti kakak lanjutkan lagi untuk berbentulangnya, teman Hmm Kita coba lihat tetapi, ya Kira-kira sebelah mana, teman Wow Ternyata sudah habis, nih, guys Kita lanjutkan lagi untuk berbentulangnya, guys Nah, kakak mau lanjut ke sebelah sini lagi, teman-teman Hmm Tuh Di sebelah sini, kakak menemukan sebuah akwarium Yang sangat besar sekali Coba kita lihat 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 Di sebelah sini, kakak menemukan Seekor ikan yang sangat mahal sekali, teman-teman Hmm Ini namanya seekor ikan lohan Eh, bukan ikan lohan, guys Kakak salah ngomong, nih Hmm Maafkan, kakak, ya Ini namanya seekor ikan Oscar Berwarna black Hmm Ikan Oscar ini Hmm Dia sangat mahal sekali, guys Di pasarannya, teman-teman Hmm Dan ini ikan apa? Coba, guys Ikan ada yang ikan kecil, teman-teman Tuh Hmm Nampaknya itu seekor ikan betok Kalau di tempat kakak sih sering disebutnya ikan betrik, teman-teman Hmm Dan ini yang berwarna kuning Adalah seekor ikan redepil Salah satu ikan yang sangat cantik, teman-teman Meskipun ikan ini memiliki warna yang sangat cantik Tetapi ikan ini termasuknya seekor ikan predator Atau seekor ikan intensif Yang suka memakan anakan ikan Hmm Sangat mengerikan sekali, ya Wih Lihat Hmm Ternyata di sini kakak menemukan seekor ikan sapu-sapu Wih, nih Mantul sekali Ikan sapu-sapu ini sedikit agak berbeda, nih Dari ikan yang lainnya, teman-teman Hmm Soalnya ikan ini memiliki mulut di bagian bawah kepala, teman-teman Tuh Coba kita lihat mulutnya, ya Hmm Tuh Lihat, guys Dia memiliki mulut di bagian bawah kepala, ya Wih, nih Sangat unik sekali Oke lah, kita cempurin lagi, ya Hmm Tuh Dia berenang-berenang lagi di dalam akwarium, teman-teman Haha Mantul sekali, ya, guys Oke lah, teman-teman Kita lanjutkan lagi, yuk Ke sebelah sini Let's go La-da-da-da-da Bye-bye Bye-bye Terima kasih.